Intro Selama masa kampanye Pilkada Serentak 2024 di Jawa Barat, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Jawa Barat mencatat ada 46 laporan dugaan pelanggaran. Dari dugaan pelanggaran itu, mayoritas yang dilaporkan adalah pelanggaran netralitas ASN dan Kepala Desa. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Jawa Barat mencatat sebanyak 46 laporan dugaan pelanggaran terjadi pada masa kampanye Pilkada di Kabupaten Kota di Jawa Barat. Dari dugaan pelanggaran itu, masalah netralitas ASN dan Kepala Desa yang paling menarik perhatian publik. Hal tersebut disampaikan Koordinator Divisi Hukum dan Diklat Bawaslu Jabar, Usep Agus usai kegiatan rapat Koordinasi Produk Hukum dan Peraturan Bawaslu pada Pemilu Serentak 2024 di Kota Bandung. Usep mengatakan dari dugaan pelanggaran itu, mayoritas yang dilaporkan adalah pelanggaran netralitas ASN dan Kepala Desa. Tercatat ada 4 dugaan pelanggaran netralitas ASN dan 9 netralitas Kepala Desa yang terjadi di Kabupaten Cianjur, Indra Mayu, dan Kabupaten Bandung. Sisanya merupakan dugaan pelanggaran politik uang, kampanye tempat ibadah, tempat pendidikan, serta menggunakan fasilitas negara. Usep menambahkan untuk pemilihan Gubernur Jawa Barat, meski ada temuan dugaan politik uang namun hal tersebut tidak terbukti. Ini Bawas sudah melakukan proses pengawasan tahapan kampanye ini, jadi pertama kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah sama-sama mengawal tahapan ini. Jadi pada saat ini, Bawas itu dari pertanggal 12 Oktober kemarin, selama masa tahapan kampanye ini, Bawas itu mendapatkan di bukannya ke provinsi ya, kebupaten kota itu, itu terdapat laporan sebanyak 34 dugaan pelanggaran. Bawas itu dari asli pengawasan menemukan 12 dugaan pelanggaran, jadi totalnya itu ada 46 dugaan pelanggaran yang ditangani oleh Bawas itu. Nah, dari 46 dugaan pelanggaran itu, itu diregister sebanyak 29 dugaan, tidak diregister 8 dugaan pelanggaran, masih dalam proses sekarang itu ada 4 dugaan pelanggaran, terus ada 5 dugaan pelanggaran yang diminta perbaikan kepada laporan. Nah, untuk tren dugaan pelanggarannya, jadi perlu disampaikan, ini terkait pertama berkaitan dengan netralitas ASN. Netralitas ASN itu ada sebanyak 4 dugaan pelanggaran. Yang kedua terkait dengan kepala desa, ini terdapat 9 dugaan pelanggaran. Kemudian ada berkenaan dengan manipuliti, itu 8 dugaan pelanggaran. Yang paling banyak laporan itu, itu pertama di Kabupaten Cianjur, yang kedua di Kabupaten Indramayu, kemudian juga di Kabupaten Bandung, itu yang udah banyak laporan-laporan. Sementara itu, selama kampanye Pilkada Serentak 2024 di Jawa Barat, Bawaslu Jabar juga menemukan 14 pelanggaran konten internet maupun kanal berita, termasuk 12 konten ujaran kebencian dan 2 konten berita hoax. Terima kasih telah menonton!